Perhatian dengan kondisi nelayan yang menghabiskan biaya tinggi ketika melaut seorang warga kota Pekalongan Jawa Tengah berinovasi membuat kapal bertenaga surya atau solar cell. Kapal itu dinilai mampu bertahan hingga 10 tahun dengan minim biaya perawatan sehingga jauh lebih murah dari bahan bakar solar dan energi risrik dari panel surya yang dihasilkan dari panas matahari tersedia melimpah. Intro Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 5 tahun, tapi kekuatannya 10 tahun. Oke, apa harapan Bapak dengan terciptanya perahu energi surya ini untuk kehidupan maritim Indonesia? Harapannya para nelayan itu tambah, irit kosnya. Jadi nelayan sudah tidak bingung oleh bahan bakar minyak. Kalau melaut, tinggal melaut saja. Sudah tidak perlu memikirkan beli bahan bakar minyak. Terus ya, bahan bakar minyak. Terus yang paling terpenting adalah ramah lingkungan itu. Tidak ada getaran dan tidak menimbulkan asap. Tapi pengelolaannya gampang enggak, Pak? Perawatan dan pengelolaannya. Sangat mudah dan sangat simpel sekali. Sangat gampang sekali. Seperti apa contohnya? Contohnya, kalau solar cell-nya kita tinggal nge-lap saja. Kalau pagi kita lap, terus di kipas dan di mesin dan di baterai, cuma kita di-lap-lap saja. Tidak perlu dibuka-buka. Sudah tidak perlu lagi. Oke. Yang mesen sudah berapa banyak, Pak Idy? Alhamdulillah 50 Bupati Lingga. Wow. Pak Bupati Lingga itu sangat tertarik karena apa namanya? Di sana itu kan banyak pulau-pulau. Terus bahan bakar minyaknya di sana kan kadang susah. Makanya solar cell itu sangat sangat membantu beliau di sana. Di masyarakatnya. Karena nelayan beliau itu ada 2.000 kurang lebih. Kemarin pesan untuk pertama 50 dulu. 50 kapal. Baik. Semoga ini benar-benar bisa membantu kehidupan nelayan di Indonesia. Terima kasih, Pak Idy. sudah berbagi cerita yang inspiratif pada pagi hari ini. Selamat.